Hai guys, selamat datang di Notion Notanis in Action Perkenalin, aku Putri Aplina Aku Yuma Rasmi Aku Yovita Manuela Nah, hari ini kita bakal membuat sebuah podcast yang dimana dibuat oleh kami, mahasiswa FAUI yang akan membahas secara tuntas mengenai kode etik dan juga tanggung jawab dari seorang notaris Pada siang hari ini, kita bakal membawa judul Notaris Jadi Influencer Notaris Jadi Influencer itu gimana sih, Yov? Ya, jadi seiring berkembangnya sosial media banyak nih orang-orang yang mengekspresikan dirinya di sosial media Contohnya, ada dokter yang membuka akun YouTube untuk mengedukasi tentang pekerjaan mereka termasuk juga notaris yang gak jarang menggunakan sosial media mereka tapi gak jarang juga malah menggunakannya untuk promosi Nah, untuk hal itu sebenarnya aku udah pernah lihat nih ada di Instagram dia viral banget judulnya Pass The Brush Challenge itu dibuat oleh para notaris muda menggunakan cap stempel yang mereka punya Nah, jadi kalau misalnya mereka melakukan itu apakah mereka bisa dibilang bijak dalam bersosial media gak sih guys? Nah, untuk itu kita bakal bahas satu-satu ya ya kita bakal bahas terlebih dahulu mengenai promosi yang dilakukan di sosial media Sebelum itu, aku akan kasih tau ke kalian kalau mengenai kode etik notaris itu tercantum di Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia tahun 2015 Betul-betul Aku pernah baca dan ada 15 pasal di dalamnya ketentuan mengenai promosi itu sendiri ada di dalam pasal 4 ayat 3 yang berisi bahwa notaris itu dilarang untuk melakukan publikasi atau promosi diri baik di media catat maupun elektronik Nah, seperti yang Yovita bilang walaupun udah banyak peraturan yang mengatakan tentang itu tapi sebenarnya masih banyak notaris yang tetap melakukan promosi di sosial media Ya, aku juga pernah kok dengar beritanya Tapi aku masih bingung deh batasan dia melakukan publikasi di sosial media itu apa ya? Kalau misalnya seorang notaris nih di akun TikToknya menyebarkan atau mengedukasikan tentang hukum tentang kenotariatan kalau kayak gitu boleh nggak ya guys? Nah, sebenarnya Yov misalnya mereka membuat sebuah konten contohnya meng-input alamat mereka atau juga mempromosikan apa yang mereka kerjakan itu tidak boleh tapi apabila cuma sebatas memberikan edukasi tentang hukum ataupun memberikan hal-hal bermanfaat kepada masyarakat itu boleh-boleh aja dan tidak melanggar kode etik Ya, sebenarnya notaris itu boleh banget kok bebas berekspresi di sosial media jadi selebgram atau bahkan influencer selama mereka melakukan itu atas nama pribadi mereka sendiri tanpa membawa profesi mereka Oh, berarti asalkan mereka tidak membawa profesi mereka tidak mencantumkan keterangan-terangan tentang kantor notaris mereka berarti mereka masih bisa tetap aktif ya dan di sosial media jadi influencer Nah, bener banget nih Yov tapi ngomong-ngomong tentang influencer kita bakal ke poin selanjutnya yaitu mengenai penggunaan shape stample dalam challenge yang mereka lakukan itu emang challenge apa sih? Oh iya, aku pernah denger juga nih ini challenge yang viral di awal pandemi itu bukan sih yang sering dilakukan juga oleh influencer influencer yang berbeda sosial media lainnya yang tentang lempar-lempar brush makeup itu kan Nah, bener nih apa yang tadi Yovita bilang tapi mereka ini ada modifikasinya gitu Yov mereka nggak pakai alat makeup tapi mereka melempark-lemparkannya menggunakan shape stample yang mereka punya Tapi berdasarkan kode etik yang aku baca kayaknya kok nggak ada yang membahas tentang shape stample itu emang ada larangannya ya? Nah, emang secara ekspresit nggak ada ya di kode etik notaris 2015 tapi di dalam shape stample notaris itu kan ada lembar negara Republik Indonesia dan berdasarkan undang-undang tahun 24 tahun 2009 lambang negara Republik Indonesia itu adalah simbol kedaulatan dan kehormatan negara yang dalam penggunaannya nggak boleh sembarang Bener banget Nah, aku tambahin sedikit dari yang tadi Yovita bilang challenge ini kan digunakan melempar-lemparkan cap yang mereka punya sedangkan ada lambang negara di dalamnya Hal tersebut japat diartikan sebagai tindakan yang tidak menghargai dan juga tidak menghorbati lambang negara Indonesia itu sendiri Oh bener sih meskipun mereka nggak melanggar kode etik tapi sebagai bijak publik mereka tetap harus aware kalau banyak peraturan perundang-undangan yang harus mereka tahu Bener banget pada prakteknya ada nih beberapa notaris muda yang bisa dibilang lawai atau tanpa sadar mengekspos hal yang melanggar kode etik hingga peraturan perundang-undangan Nah, lebih lanjut aku mau nanya nih ya kalau mereka udah terlanjur ikut challenge tersebut apa sih ganjarannya bakal mereka terima? Berdasarkan informasi yang aku dapat ya para notaris itu bakal dapat temburan dari Dewan Kehormatan Daerah setelah itu konten yang udah mereka upload itu akan di-tagdown guys Oh, oke oke Sekarang aku ngerti tapi kalau bagi notaris yang melakukan publikasi di social media yang kayak tadi awal kita bahas itu sangsinya itu gimana ya? Nah, sama nih Yov aku yakin juga teman-teman di rumah penasaran sama kayak kamu Nah, untuk hal tersebut kita bakal membahas secara tuntas di video selanjutnya jadi jangan lupa di-click dan di-tonton sampai habis ya Jadi, seperti itu guys intinya selama notaris tahu batasan umur dengan peraturan dan tidak melakukan promosi dalam bersosial media maka mereka tetap bebas berekspresi atas nama mereka sendiri sebagai influencer Nah, bener banget by the way, gak kerasa ya guys kita udah sampai di penghujung podcast pada siang hari ini Nah, terakhir pesan buat notaris-notaris yang mengaktif bersosial media tetap semangat dan bijak dalam bersosial media See you guys!